Halo semua, balik lagi di Terutfi. Kali ini kita akan membahas tentang 5 api murah harga Rp 900 ribuan terbaik di tahun 2024. Takkan lebih sebelum kalian menonton videonya, Anda baiknya klik tombol subscribe dan loncengnya juga ya, agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Yang kelima ada E-Tel A70. Ponsel murah ini memiliki desain yang mirip dengan iPhone 15 Pro Max. E-Tel A70 menggunakan chipset handal Unisoc Tiger T603 berkecepatan octa-core 1,8 GHz yang diperkuat dengan 2 pilihan RAM 3GB atau 4GB dan memperinternal hingga 256GB yang masih bisa ditingkatkan dengan microSD. Pada bagian kamera, menggunakan 2 kamera belakang dengan resolusi kamera utama 13MP yang mampu merekam video yang beresolusi 1080p pada 30fps serta memiliki 1 kamera depan beresolusi 8MP. Beralik layar menggunakan layar PS LCD 6,6 inci dengan refresh rate 60Hz dan beresolusi HD+. Selain itu, E-Tel A70 menggunakan sensor pemindai sidik jari yang menyatu dengan tombol power dan sudah menggunakan sensor pemindai sidik jari yang beresolusi Android 13MP. Selanjutnya, baterai jumbo 5000 mAh ditambah dengan fitur pengisian daya 10W. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yang keempat ada Redmi A2. Ponsel murah dari Xiaomi ini cocok digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Redmi A2 menggunakan chipset handal Helio G36 berkecepatan octa-core 2,2GHz yang diperkuat dengan 2 pilihan RAM 2GB atau 3GB dan memperinternal hingga 64GB yang masih bisa ditingkatkan dengan microSD. Pada bagian kamera, menggunakan 2 kamera belakang dengan resolusi kamera utama 8MP yang mampu merekam video hingga resolusi 1080p pada 30fps serta memiliki 1 kamera depan beresolusi 5MP. Berani ke layar menggunakan layar PSLC di selesai 6,52 inci dengan refresh rate 60Hz dan beresolusi HD+. Selain itu, Redmi A2 menggunakan sistem operasi Android 12 Go Edition akan tetapi belum dilengkapi dengan sensor pemindai CD jari. Selanjutnya, baterai jumbo 5000 mAh ditambah dengan fitur pengisian 10W. yang ketiga ada Redmi 12 Go Edition Baru-baru ini, Xiaomi resmi meluncurkan ponsel murah terbarunya yang memiliki desain yang premium. Redmi 12C menggunakan chipset Helio G85 dengan fabrikasi 12nm yang diperkuat dengan 2 pilihan RAM 4GB atau 6GB dan memperinternal hingga 128GB yang masih bisa diperluas dengan microSD. Di segi layar, menggunakan layar PSLC di selesai 6,71 inci dengan resolusi HD+. menggunakan 2 kamera belakang dengan resolusi kamera utama 50MP yang mampu merekam video hingga resolusi 1080p pada 30fps serta memiliki 1 kamera depan beresolusi 5MP. Fitur lainnya Redmi 12C memiliki pemindai CD jari pada bagian belakang ponsel dan sudah menggunakan sistem versi Android 12. selanjutnya baterai jumbo 5000 mAh. yang kedua ada e-tellin e-tellin ponsel murah yang satu ini memiliki ketahanan baterai yang terbilang bagus. e-tellin 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 menggunakan chipset handal UNESCOC SC9863A berkecepatan octa-core 1,6GHz yang diperkuat dengan RAM 4GB per 64GB atau RAM 4GB per 128GB yang masih bisa ditingkatkan dengan microSD. Pada bagian layar menggunakan layar IPS LCD 6,6 inci dengan refresh rate 60Hz dan beresolusi HD+. Beralih kamera menggunakan 3 kamera belakang dengan resolusi kamera utama 13MP yang mampu merekam video hingga resolusi 1080p pada 30fps serta memiliki 1 kamera depan beresolusi 5MP. Selain itu e-tellin e-tellin P40 sudah menggunakan sensor pemindai siri jari pada bagian belakang ponsel dan menggunakan temperasi Android 12 Go Edition. Selanjutnya baterai super jumbo 6000 mAh ditambah dengan fitur pengisian daya cepat 18W. yang pertama ada Realme Narzo 50. e-prime Realme Narzo 50 e-prime menggunakan layar IPS LCD 6,5 inci dengan resolusi HD+, dan berspek rasio 20 banding 9. Beralih kamera ponsel ini menggunakan kamera belakang tunggal 8MP serta menggunakan 1 kamera depan beresolusi 5MP. Pada bagian dapur pacunya menggunakan chipset handal Unisoc Tiger T612 dengan fabrikasi 12nm yang diperkuat dengan 2 pilihan RAM 3GB per 32GB dan 4GB per 64GB yang masih bisa diperluas dengan microSD. Selain itu Narzo 50 e-prime menggunakan sistem operasi Android 11 serta ponsel ini memiliki 2 pilihan warna yakni biru gelap dan hijau terang. Selanjutnya baterai jumbo 5000 mAh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!